Pemirsa memasuki tahapan verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPURI hingga di tingkat kabupaten, sejumlah parpol mulai disibukan dalam melengkapi persyaratan tersebut salah satunya mendaftarkan anggotanya menjadi bagian di dalam parpol Dalam melengkapi persyaratan keanggotaan, sejumlah parpol bahkan diduga melakukan pencatutan nama masyarakat tanpa sepengetahuan oleh pihak yang bersangkutan, sehingga hal ini perlu diantisipasi dan diwaspadai sehingga hal ini perlu diantisipasi dan diwaspadai bagi masyarakat yang merasa keberatan saat nama mereka masuk dalam salah satu parpol Menanggapi permasalahan nama masyarakat yang dicatut atau masuk di aplikasi sistem informasi politik atau SIPOL ini Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanjung Jambung Barat membuka posko pengaduan masyarakat Koordinator Divisi Penanganan Pelenggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawas Lutan Jam Barat, M. Yassin mengatakan saat ini pihaknya membuka posko pengaduan masyarakat terkait nama masyarakat yang dicatut oleh partai politik Menurutnya, masyarakat bisa mengecek secara langsung namanya di infopemilu.kpu.go.id dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIC Selain itu, posko pengaduan ini juga untuk mengakomodir masyarakat yang tidak terima namanya dicatut oleh partai politik dan nantinya pihaknya akan menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut ke KPU untuk selanjutnya dihapus dari SIPOL Dan apa namanya, pembukaan posko yang berkaitan dengan pengaduan bagi masyarakat yang merasa namanya tercantum di dalam SIPOL Bawaslu memfasilitasi untuk masyarakat yang merasa dicatut untuk kita rekomendasikan KPU Karena kewenangan untuk menghilangkan nama yang ada di SIPOL itu adalah KPU Jadi Bawaslu hanya merekomendasikan apabila ada masyarakat yang merasa namanya tercatut di situ Karena posko ini agar supaya masyarakat tidak berlugikan Terutama bagi ISN atau TNI Polri yang merasa mungkin namanya dicatut oleh salah satu partai Maka kita harapkan masyarakat untuk berpartisipasi, untuk melaporkan ke Bawaslu Dan nanti kita akan rekomendasikan nama tersebut, kita hapus di SIPOL Sementara itu, Komisioner KPU Tanjung Jabung Barat, Divisi Teknis Penyelenggaraan mengatakan Bagi masyarakat yang merasa keberatan atas pencatutan nama tanpa sepengetahuan atau izin yang masuk Dalam salah satu, para pol menurutnya dapat langsung menemui tim helpstack KPU Tanjung Jabung Barat Yang telah dibentuk Dengan langsung menemui tim helpdesk kami Menyampaikan bahwa nama mereka ada masuk dalam salah satu partai politik yang ada di KPU Di Kabupaten Jabung Barat, sehingga mereka kami suruh untuk memberikan Pemasukan ke dalam tanggapan masyarakat Sudah pernah di KPU, jadi itu dapat dihilangkan namanya atau dihilangkan dari keanggotaan partai politik Memang betul-betul dia adalah anggota partai politik yang dimasukkan dalam beberapa partai politik Jadi kami sudah menyurati partai politik untuk saat sekarang untuk memeriksa sipol mereka Untuk melihat ada namanya ganda, ganda itu ganda eksternal Keanggotaan partai politik ini dipanggil dengan partai politik yang lain Sehingganya untuk memenuhi syarat Hingga saat ini pihak KPU telah menyurati setiap parpol untuk memeriksa sipol mereka Sehingga untuk memenuhi syarat di dalam verifikasi itu Anggota partai harus membuat surat pernyataan bermatrai Bahwa yang bersangkutan benar di satu partai tersebut Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan